Halo semuanya, kita dari film autobiografi Ini Kevin, ada saya Yusuf Margika, ada saya Yudhya Evina Barra, saya Makgul Nguara Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng L Jadi awalnya saya ketemu Makgul lebih dulu nonton filmnya Saya nonton film pendeknya, waktu itu di salah satu pengutaran yang ada di Jakarta Waktu itu ada beberapa film pendek yang diputar Dan pertemuan selanjutnya itu adalah ketika Makgul ngajak ketemu saya di Jogja Nerpek Asian Film Festival Tapi sebenarnya waktu itu nggak ngomongin banyak tentang naskah ya Jadi kita ngobrol-ngobrol aja gitu Ini gimana sih anaknya? Anak mana sih? Kemen pendeknya bisa aja Mulai dari sana sih kita ngobrol-ngobrol Di luar dari naskah itu saya merasa bahwa topik yang disampaikan cukup serius Tapi orangnya juga lucu juga gitu, jenaka gitu, lama-lama Terus kita kirimin coba naskahnya gitu Waktu itu udah jadi naskah Udah jadi naskah di tahun satu Terus 2017 awal kita submit ke Torino Film Lab Dan kita keterima, nah mulai dari sana lah proses semua itu gitu Jadi kami mendaftar dari satu lab ke lab yang lain Dari tahun 2017 sampai 2019 Kita pergi ke lab dan Project Market Ya akhirnya kita bisa syuting di 2021 Lima tahun kemudian Tantangannya satu naskah ya, nemuin naskah yang kita happy gitu Itu tidak sebentar gitu Manta ganti, kita syuting di draft 13 Jadi ada draft baru Kok kita kayak belum ini ya? Belum nyaman gitu Yang kedua pandemi Yang kedua pandemi Sebenernya harusnya gak selama gitu Harusnya 2020 kita udah bisa syuting Karena tahun 2020 itu financing udah siap Jadi film ini tuh adalah koproduksi dari tujuh negara Selama berjalannya kita development naskah Kita bertemu dengan apa namanya Yang akhirnya menjadi koproducer di film ini Ada dari Prancis, Jerman, ada dari Polandia, Singapura, Filipina Dan Qatar Ya dan Qatar So bagian ini Jadi autobiografi ini adalah sebuah film suspense thriller Menegangkan, mencekam, menakutkan Yang bercerita tentang Rakib ya Ini anak umur 18 tahun Dia pernah dengan nama Kevin Yang bekerja sebagai pembantu Di sebuah rumah kosong Dia bekerja Dengan majikannya Namanya Purna Yang sedang mencowalkan diri menjadi bupati Nah sebenernya film ini cuman soal hubungan Cuman soal hubungan mereka berdua Sebenernya gitu Tetapi hubungan itu adalah sebuah hubungan yang Berevolusi Hubungan yang berubah-ubah Dan hubungan yang menegangkan Sebenernya itu sih Iya lalu kemudian hubungan mereka berdua di uji oleh Seorang anak SMA bernama Agus Yang diperankan oleh Pucuk Dan setelah saat itu semuanya tidak sama lagi Menjual gak sih Tertarik ya Tertarik ya Tertarik ya Tertarik ya Ini mas, nama-nama ini Napa gue yang bikin naskahnya? Saya sendiri yang menulis naskahnya Ini adalah naskah film panjang pertama saya Jadi sebenernya naskah ini Kenapa tadi lama juga? Karena ambil belajar Sebenernya Awalnya saya cuma berangkat dari tokoh gitu Saya suka sama dua tokoh ini Karena mereka merepresentasikan dua Latar belakang yang berbeda gitu Ada ketimpangan generasi Ada ketimpangan status sosial Ada ketimpangan kuasa Ada ketimpangan profesi Jadi sebenernya saya hanya ingin menguliti manusia itu Lapisannya banyak Jadi cuma disitu gitu Meskipun ujung-ujungnya mengerucut film ini adalah Soal ketimpangan Soal inequality Soal kepatuhan Soal kekuasaan Dan pada akhirnya soal pemberontakan gitu Pemberontakan personal ya Bukan pemberontakan Selamat Hehehe Saya kalau ngambil film itu Supradara sih Kebetulan Dulu pertama kali kita mau makbul Ya ternyata nyambung gitu Yang kita bahas juga bukan film gitu Tapi lebih personal gitu Gimana, lagi ngapain, lagi ada apa gitu Hidup Bluvin gitu Ya jadi setelah itu baru ngebahas Skenario Itu pun berapa hari setelahnya gitu Jadi pada saat itu Kayaknya dikit-dikit doang Makbulnya Gue pengen bikin film tentang ini Nih tuh Seterbalik lagi ke personal gitu Jadi Yang pertama Aku lihat ya sutradara Benerah Hampir sama seri nanya Kevin Ini lucu sebenernya Waktu itu Kevin nelfon Cuk Temen gue mau bikin film Mau nyoba casting gak? Oh siapa Makbul Mubarak Oke Yaudah nanti gue kabarin lagi ya Saya carilah siapa Makbul Mubarak kan di Instagram Setelah Wih beneran Ngefollow Ambo duluan Kak Ternyata sudah mengintai sejak lama kayaknya ini orang Social Climber Saya follow lah Akhirat Waktu itu gue Eben ngubungin aku Janjian ketemu Itu bener kata Kevin Kita Ngobrol Becanda-becanda Oh kebayang filmnya komedi kali ya Lucu-ucu segala macu Pas baca Kok serius Kok serius Kok jadi gini Disitulah Pas ngeliat ceritanya sih Bukan orangnya tapi ada speknya gitu Ada spek yang kita butuhkan Orang tuh orangnya harus punya ini Ini Yang pertama adalah orangnya harus intense Karena filmnya tuh sangat intense Jadi Saya mencari aktor muda Tapi penuh intensitas Ada weightnya gitu Kita kan tau kayak misalnya kalo liat orang Ada Gravitasinya tuh kuat gitu Saya susah juga ngejelasinnya Tapi feeling gitu Nah pas saya nonton Kevin di film bebas Sebenernya filmnya Mas Riri Riza Filmnya nilis Nonton Wah ini kayaknya orangnya jauh lebih berat dari karakter yang dia mainin ini deh Terus Makanya saya gak ajak ngobrol Makanya saya ketemu Kevin gak ngobrolin filmnya Saya cuman mau Ngobrol aja bener gak orangnya seberat Itu gitu Ternyata orangnya bener sangat intense Dan Dan itu yang membuat Sepertinya Aktor ini akan masuk relate ke dalam tokoh ini Karena tokoh ini juga punya banyak beban gitu Di hidupnya Mas Wendy Jadi Adalah salah satu aktor paling intense Saya nonton dia di sinetron Aku masih SD gitu Serem banget Jadi Jadi Ke Mas Aris Wendy juga sama Seperti itu sih Lalu Ucup adalah kontra adiksi mereka Ucup orang yang sangat ringan Jago main bola gitu kan Gitu Gitu Tapi di dalam Jiwa tokohnya gitu 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 Kevin bisa mainin gitu Gitu Kalo Mas Rosa saya rasa sama ya Maksudnya dia juga aktor yang Di dalam Di dalam gitu loh Di luarnya bukan aktor yang mungkin tampang atau mempesona Tapi Tapi ada Ada sesuatu lah Kalo kita setiap kali ngomong Mas Rosa itu kayak Ada apa sih yang terjadi dibalik Sepasang matanya itu Gunawan Marianto itu Jadi Gunawan Marianto itu selalu main di film-film yang saya produksi Yang kantong produksi Terus Saya bilang sama dia Jadi acting coach dong disini Coba deh Mau gak Gitu Karena saya Aduh gimana ya Tetap Tetap bekerja bersama Terus ya udah Dia bersedia Dia juga bolak-balik Tuh Terus kita Aduh Udah ada dia kok Kenapa gak dia main Kenapa gak main Sekalian aja tangkep Terus kita suruh pilih Terus scene-nya kita pilih Kayak buku menu gitu Silahkan Mas pilih karakternya Saya mau yang ini Gitu Oke gitu Karena aktornya ngeblend dari yang senior-senior Kayak Mas Aswendy Terus bintang-bintang muda kayak Mereka-mereka ini Lalu kemudian ada juga orang-orang Bojonggoro yang saya casting manual gitu Non-aktor Saya casting sekitar 300 orang Saya casting sendiri Di Bojonggoro Saya pilihin Jadi Di tempat latihan itu Dari yang bukan aktor Sampai yang udah acting 30 tahun itu bergabung Dan di film itu harus gak boleh berasa tuh Siapa yang amatir Siapa yang profesional Nah Mas Gunawan Marianto yang membantu Kita untuk ngeblend gitu Sebenernya saya lebih banyak mengamati ya Saya gak terlalu kayak Setiap orang harus saya daftain Dan ngobrol gitu Karena Gojek kan mahal ya Oh maaf Ojek online kan mahal ya Ke cafe gitu Jadi saya biasanya Lebih banyak mau observasi dengan menonton karya Saya tontonin semua filmnya Membaca kecenderungan aktor ini Dari film ke film Dari film ke film Gitu Yang pertama kali memang yang Saya merasa kayak Saya harus ketemu sama orang ini Gitu Kevin Satu pertama karena dia Partially terinspirasi dari Masa kecil saya sendiri Ada autobiografi saya sedikit disitu Saya bukan pembantu Tapi adalah film Apa pembantu ya gue Ya itu ada disitu Yang kedua adalah Rakib dan Purna ini Dua tokoh ini itu sebenernya adalah Autobiografi satu sama lain Jadi mereka tuh seperti saling bercermin gitu Hubungan mereka berdua tuh kayak Kayak saling bercermin Rakib adalah masa mudanya Purna Purna bisa jadi adalah Masa depannya Rakib Jadi dialog Antar dua generasi Yang ketiga saya rasa Ada sekelumi cerita-cerita Soal negara kita juga disitu Meskipun itu berlangsung di layarnya Bawah Jadi bagaimana kekuasaan itu Berlangsung dan dioperasikan Di hal-hal Dalam skala-skala yang sangat intim Di dalam masyarakat Unit terkecil Di unit terkecil Hubungan antar manusia Kayak kuliah Sosiologi ya Ya gitu Jadi itu kenapa judulnya Seabstrak gitu Autobiografi Rata-rata buru saya juga gitu Jadi sebelum main film ini Juga udah ketemu gitu Udah kenal baik gitu Dan ada beberapa juga yang udah pernah main bareng gitu Mas Roswa juga udah pernah gitu Kita ruang ya man Kita nongkrong noang Belum pernah main bareng Nongkrong noang buru ini Karena sumburan kita pernah nongkrong bareng Ya udah gampang lah Cuman kan kalo ambil senior-senior ini Kayak Hari pertama shooting itu masih deg-degan Cuman akhirnya deg-degan itu bisa kita pakai disitu Iya Karena filmnya memang bikin deg-degan Iya Jadi saya pengambil deg-degan itu Iya Saya bilang Ucuk kan badannya santai banget ya Gen Z jaksel gitu kan Disitu gak bisa Tapi di hari itu dia deg-degan Jadi saya merasa deg-degannya diambil aja gitu Deg-degannya diambil aja Terus Saya ingat ada satu Mas Almarung Gunawan Marianto bilang Ucuk badannya terlalu ringan Kasih batu Lalu disuruh dia genggam batu Lalu taruh di dalam Genggam ya Genggam ya bukan dipegam Jadi saya juga gitu Oke Genggam cukup taruh di dalam tangannya Jadi dia ketika kita menggenggam sesuatu Itu badan kita otomatis jadi Jadi gini Jadi itu proses-proses yang menarik juga Buat saya sutradara baru Itu diajarin Sama buru-buru keaktoran Ya gitu ya caranya Jadi kita banyak belajar juga sih Itu mungkin untungnya juga Untungnya mereka juga mau main Itu paling penting Dibayar berapa sih gue mau main Ya jadi karena memang juga prosesnya Film ini kan juga disupport sama beberapa negara gitu Dan kebetulan juga pada saat kita submit ke festival gitu Terseleksi, berkompetisi, dan world premiere di FN Festival gitu Dan ya memang akhirnya dia berkeliling gitu Ada setelah Venice kita ke Toronto, ke Busan Jadi memang perjalanannya seperti itu Sama seperti perjalanan ketika dia dibuat gitu Jadi memang prosesnya pergi dulu kemana-mana gitu Membutuhkan dukungan juga dari berbagai lembaga gitu Atau juga sebenarnya sederhananya adalah Kita sering mau nonton film luar Tapi apakah orang luar tuh biasanya lihat film Indonesia Sebenarnya sesederhana itu kita cuma mau Membiasakan aja Film Indonesia itu juga ditonton di luar Sebenarnya agar timbal balik aja sih Tentangannya adalah takut ngeblank Saya di lokasi itu paling takut ngeblank Karena saya belum pernah nge-direct film sepanjang ini sebelumnya Saya tuh paling takut kalau misalnya kru datang Pertanyaan kru itu kan sederhana kadang Bajunya bingung atau merah? Saya nggak bisa jawab Itu saya paling takut Jadi saya punya catatan-catatan semua hal Di setiap scene Itu saya punya kayak Catatan yang saya buat sendiri Sekitar 200 halaman scene Itu tuh kayak apa ya Peganganan kalau saya ngeblank Ketika ditanya dari semua departemen Salon gimana? Dibi gimana? Pemain gimana? Itu tantangannya sih Tapi kemudian di lokasi paling saya ngeliat itu paling nggak sampai 10 kali Karena environment-nya begitu hidup Ternyata ketika kita punya tim yang begitu kolaboratif Itu ternyata kita sebagai sutradara bisa mikir sendiri Punya aktor yang nggak iya-iya doang Kayak Vinam Ucup ini kan nggak iya-iya doang Kalau disuruh kayak gini, kenapa begitu? Protes dulu lagi Protes dulu Kenapa nggak ke sini? Itu proses yang sangat menangkan buat saya Karena saya sebagai sutradara Kita dituntut untuk selalu hidup dalam berpikir gitu Di Bojonggoro, di Jawa Timur Bojonggoro Tapi kenapa kita syuting di situ? Sebenarnya kita mencari kota yang Banyakan orang yang syuting di daerah yang ada landmarknya Kalau kita justru pengen penonton tuh fokus ke manusia-manusia yang ada di film ini Jadi mereka nggak terdistract Tonton nggak guys? Itu aja sih sebenarnya kesannya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa